Terima kasih telah menonton Mungkin saat SD kita pernah mempelajari tentang SASEAN Lalu bagaimana dengan ASEAN Community yang akan diselenggarakan pada 2015 tahun depan Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang hal tersebut ASEAN Community adalah suatu visi yang dilakukan oleh 10 anggota negara ASEAN yang memiliki tujuan yang sama Untuk kemajuan kawasan, kekompakan, kesejahteraan, dan kepedulian antar negara ASEAN Nah kemudian ASEAN Community 2015 ditopang oleh 3 pilar utama Pilar pertama bidang politik dan keamanan ASEAN Pilar kedua bidang ekonomi ASEAN Dan pilar ketiga adalah bidang sosial dan budaya ASEAN Pilar pertama yaitu tentang politik dan keamanan ASEAN Pilar pertama ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kerjasama antara negara-negara ASEAN Dalam bidang politik dan keamanan Serta mempererat stabilitas dan keamanan yang ada di kawasan Asia Tenggara Pilar kedua adalah ekonomi Tujuannya adalah untuk kestabilitasan ekonomi antar negara-negara ASEAN Para pelaku usaha di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan produksi dan jasa yang berkualitas Sehingga barang dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing di negara-negara ASEAN lainnya Dengan begitu Anda akan mendapatkan pasar yang lebih luas di negara-negara ASEAN Pilar ketiga yaitu sosial dan budaya ASEAN Tujuan dibentuknya pilar ketiga sosial dan budaya ASEAN Untuk menseaterakan dan mewajukan 10 negara di wilayah ASEAN Baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan juga dalam masalah sosial dan budaya di wilayah ASEAN Namun, sepertinya di Indonesia masih minim sekali informasi dan sosialisasi Tentang ASEAN Community yang akan dilaksanakan 2015 pendatang Dan hal itulah yang melakar belakangnya kami untuk melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Yang sedang beraktifitas di Car Free Day Jalan Ijen Kota Malang Di sini, mereka bisa bertanya langsung kepada kami tentang ASEAN Community Menuliskan harapan-harapan positif mereka menyambut program ASEAN Community Dan kami juga membagikan brosur dan stiker sebagai bentuk partisipasi kami dalam menyosialisikan ASEAN Community di 2015 pendatang Dengan adanya ASEAN Community, saya mengharapkan ini bisa berjalan lebih baik dalam perekonomian agar rakyat Indonesia lebih terteram Harapan saya terhadap ASEAN Community di 2015 ini Menjadikan hubungan bertambah aras di antara negara-negara tersebut Tidak ada konflik, tidak ada musuh-musuh dengan yang terjadi yang kayak kemarin antara Malaysia Semoga ini menjadikan satu loncatan untuk menjadi saingan terhadap negara Eropa, yaitu Uni Eropa Terima kasih Di 2015 ini kita harus siap betul, karena kita di sini sudah dipone, siap atau tidak siap Kita harus menerima maksudnya ASEAN ini ke Indonesia Jadi intinya Indonesia itu bukan hanya kalau bisa meningkatkan produktivitasnya, kualitasnya semua Dan harus berinovasi Kita hanya jangan mahal dibilangkan